Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali dalam materi yang lanjut dari materi yang pernah saya sampaikan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dari relasi ya kemarin kita sudah membahas tentang definisi dari relasi kemudian bagaimana representasinya dan bagaimana operasi-operasi yang berlaku pada relasi tersebut sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat dari relasi ini akan saya bagi menjadi dua video yang pertama adalah terkait dengan sifat-sifat dari relasi untuk video yang saat ini nanti akan ada kelanjutan untuk video yang membahas tentang kelanjutan sifatnya dan juga kelanjutan sifat dari relasi berserta dengan komposisi relasi oke kita mulai ya ini diambil dari beberapa textbook misalkan saya sudah pernah sampaikan ini memang textbook kita yang semestinya Anda mempunyai gitu ya paling tidak minimal yang pertama ini yang dari Rosen dan ingat bahwa slide itu bukan sumber utama ya jangan menjadi acuan utama Anda karena di situ tentu Anda perlu Anda perlu banyak sekali latihan dan latihan-latihan dan pemahaman yang lebih mendalam itu ada di buku-buku yang ada di sini nah sekarang kita akan membahas tentang operasi-operasi matrix maksudnya gini sebenarnya kita akan membahas operasi relasi sebenarnya tapi yang direpresentasikan dengan matrix kita tahu kemarin bahwa relasi itu dapat direpresentasikan dengan matrix bisa dengan diagram panah bisa dengan graph atau diagram graph apa? directed graph di graph jadi graph berarah oke sekarang kita lihat yang pertama di awal kita lihat dulu operasi dasar operasi komplemen ini operasi N ya disjungsi ini konjungsi operasi E apa ini or ini N disjungsi ini konjungsi biasanya sebutannya seperti itu nah Anda tahu bahwa pada saat kita merepresentasikan sebuah relasi dengan matrix maka elemen-elemen matrix tersebut adalah 0 dan 1 oke 1 bisa Anda artikan sebagai true 0 ini bisa Anda artikan sebagai false dalam konteks matrix 1 itu adalah jika ada relasi jika ada relasi antara elemen-elemen yang ada di baris dan ada yang di kolom 0 itu jika tidak ada relasinya tapi dalam operasi nanti ini bisa Anda pelakukan sebagai true dan false jadi 0 itu false 1 itu adalah true nah sekarang kita lihat operasi komplemen misal kita punya himpunan 0 dan 1 dan A itu adalah elemen dari himpunan 0 dan 1 artinya nilainya yang mungkin adalah 0 dan 1 komplemen itu didefinisikan jika dia bernilai 0 maka komplemennya akan bernilai 1 ya oke sebentar ya nah jika A nya itu bernilai 1 maka komplemennya bernilai 0 seperti itu ya oke sederhana saja kita mulai dari yang sederhana nah sekarang operasi n dan operasi or konjungsi disjungsi Anda sudah kenal istilah-istilah ini ya Anda sudah kenal dulu sudah penambah tentang operasi-operasi logika saya kira mungkin sejak sekolah menengah ya sampai sebelumnya Anda juga sudah belajar logmark nah operasi n dan or pada 0 dan 1 ini bisa Anda analogikan sebagai 0 to false 1 itu true Anda tahu bahwa untuk operasi or ini or ya or itu bernilai 1 jika salah satu dari operatornya itu adalah 1 atau Anda tahu kalau operasi or dulu yang pernah Anda pelajari di logika ya itu dia akan bernilai true jika salah satu operatornya itu bernilai true minimal salah satunya minimal ya bisa dua-duanya ya artinya A or B bernilai 1 ini berarti true bisa Anda analogikan dengan true jika A sama dengan 1 atau B sama dengan 1 atau itu artinya minimal salah satu bisa A nya 1 atau B nya 1 atau kedua-duanya ya oke saya kira ini Anda sudah paham kemudian N itu dia hanya akan bernilai 1 jika dua operator ini baik itu A ataupun B itu nilainya 1 dulu Anda kenal pada dalam operasi logika dalam operasi N itu akan bernilai true jika dua operatornya atau kalau mungkin operatornya lebih dari dua ya jika semua operatornya itu bernilai true semua bernilai true baru akan jadi ini true ini juga true lainnya false begitu ya oke ini mengulang saja nah oke sekarang kita lihat untuk matrix karena kita melihat konteksnya ini adalah operasi pada relasi tapi relasinya direpresentasikan dengan matrix misal sebuah matrix A elemen-elemennya adalah A kecil IJ ini Anda bacanya ini matrix A dimana elemen-elemennya itu dinotasikan dengan A kecil IJ I itu untuk baris J itu untuk kolomnya jadi nanti nilainya A11 A12 A13 A21 A22 dan seterusnya oke misal matrix A itu adalah matrix yang dia adalah matrix 0,1 artinya elemen-elemennya itu adalah 0 sama 1 bukan antara 0 sampai 1 tapi 0 dan 1 dan M baris N kolom maka matriks komplement A nah matriks komplement A ini notasinya gini bisa seperti ini negasi seperti ini merupakan matrix berukuran M kali N ini kalau memang dia M baris N kolom berarti nanti ukurannya M kali N kodonya dimana elemen-elemennya tadi elemen-elemen ke I dan J adalah nilainya adalah komplement dari A, I, J asalnya jadi kalau kita punya A elemennya A, I, J maka nanti A komplement itu adalah nilai komplement dari masing-masing elemen yang ada di matrix A nanti ada contohnya kita lihat definisinya dulu ini simple kemudian misal kita punya matrix A dan punya matrix B masing-masing elemennya I, J A kecil B, I, J B kecil adalah dua matrix 0, 1 dengan M baris dan N kolom masih sama maka konjungsi A, N, B konjungsi itu N disjungsi itu berarti or konjungsi dari dua matrix A dan B atau A dan B atau A, N, B A, N, B atau disjungsi itu A, R, B berturut-turut merupakan matrik berukuran M kali N masih tetap dimana nanti elemen I dan J nya adalah jadi nanti gini kalau dua matrix A dan B masing-masing ordo nya M kali N semua ordo nya sama tidak boleh nanti ordo nya bidaya antara A dan B maka nanti jika ini ya ini jika dikasih operasi N ya diberi operasi N maka nanti nilai elemen-elemennya adalah hasil operasi N antara elemen matrix A dan elemen matrix B di N kan demikian juga dengan or ya jadi nanti elemen-elemen yang ada elemen-elemen matrix dari A itu di kenakan operator atau dikenakan operasi R maaf or dikenakan operasi or ini N ini or balik-balik ini or ya jadi nanti elemen dari A diorakan dengan elemen dari B untuk masing-masing IJ ya seperti itu nah itu kan pada matrix ya matrixnya sekarang kita kembali lagi karena kita sebenarnya bahasan utamanya adalah relasi ya kenapa kita tadi bahas matrix karena kita akan membahas jika relasi tersebut direpresentasikan dalam bentuk matrix matrix 0 1 ingat ya nah kemudian R adalah relasi dari A ke B yang keduanya merupakan himpunan beringga oke ya kita definisikan misal R itu adalah relasi dari A ke B ingat relasi itu punya arah misal R itu A B ini artinya relasi dari A ke B ingat ya yang kita bahas di matris sebelumnya ini arah kalau R inversor berarti dia dari B ke A ini salah satu contoh saja ini arahnya dari B ke A kalau dikit R nya adalah A ke B ini contoh saja oke sekarang kembali lagi ke sini R adalah relasi dari A ke B keduanya himpunan beringga A dan B nya apabila ini MR itu artinya adalah sebenarnya sebuah relasi tapi direpresentasikan dalam bentuk matrik jadi matrik dari relasi R kita membacanya seperti itu maka matrik representasi untuk R inverse ini barusan saya tulis ini relasi untuk R inverse yang merupakan relasi dari B ke A dinotasikan dengan MR inverse jadi ini nanti kita notasikan matrik yang merepresentasikan R inverse dan ini memenuhi hubungan bahwa matrik dari relasi R yang diinversekan itu adalah matrik R itu ditransposekan jadi matrik dari R inverse adalah matrik R yang ditransposekan matrik R transpose segera pada saat Anda belajar tentang matrik di awal-awal Anda sudah pernah ditersampaikan tentang matrik matrik transpose di sekolah menengah maupun kemarin di matakul yang terkait dengan matrik oke terus kemudian jadi kalau kita punya R yang direpresentasikan dalam matrik R nanti matrik dari R inverse itu adalah matrik R ditransposekan semudahnya kemudian misalkan kita punya R maka matrik representasi untuk R komplement notasinya seperti ini ini hubungannya adalah nantri apa itu namanya komplement dari matrik itu sendiri artinya komplement itu kan tadi sudah kita bahas bahwa komplement itu nanti semua elemen di dalam matrik nya itu akan dikomplement komplement dari kan matrik nya 0 sama 1 komplement dari 0 ya 1 komplement dari 1 ya 0 kan tadi sudah didefinisikan disini komplement ya 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 terus kemudian operasi union untuk gabungan dan irisan oke ingat ya operasi himpunan itu juga berlaku pada relasi kenapa karena relasi itu adalah juga sebuah himpunan himpunan apa himpunan pasangan terurut ya kemarin ini sudah saya berapa kali di materi sebelumnya semoga Anda tidak lupa bahwa relasi itu juga sebenarnya adalah himpunan himpunan dari pasangan terurut pasangan terurut apa lihat video yang sebelumnya oke seperti itu ya sehingga operasi-operasi pada himpunan itu juga dapat diberlakukan pada relasi karena relasi sendiri adalah himpunan oke misal R1 gabungan R2 matriknya kita representasikan dalam M R1 gabungan R2 maka kalau ini kan gini konteksnya adalah kita ketahui R1 kita ketahui R2 maka nanti matrik R1 gabung R2 itu adalah matrik R1 di OR dengan matrik R2 loh OR itu gimana Pak kan sudah tadi sebelumnya bahwa dua matrik yang di OR kan nanti elemen-elemennya itu masing-masing dikenakan operasi OR ya nah kalau irisan berarti nanti juga dua matrik R1 dan R2 itu jadi ini matrik yang merepresentasikan R1 matrik yang merepresentasikan R2 itu dikenakan operasi N dimana ini nanti akan berlaku kalau N berarti nanti elemen-elemennya itu juga akan dikenakan operasi N oke ya kayak gini ya akan dikenakan operasi N elemen-elemennya contohnya simple ini adalah matrik dari sebuah relasi itu adalah matrik 0-1 1 itu nanti Anda analogikan sebagai true 0-1 itu false kok bisa begitu Pak karena 1 itu merepresentasikan bahwa katakanlah kalau ini A ini B misalnya berarti A dan B itu ada relasi true apakah ada relasi true kalau ini misalnya C A dan C apakah ada relasi false tidak ada relasi seperti itu ya itu kenapa 1 dan 0 di sini kita dapat analogikan sebagai true dan false misal R1 101 dan seterusnya ini R2 dan seterusnya 101 dan seterusnya maka representasi untuk R komplement berarti dari masing-masing elemen ini R1 kan berarti R1 ini masing-masing dikomplementkan kalau komplement dari 1 0 komplement dari 0 1 komplement dari 1 0 dan seterusnya seperti itu ya saya kira itu mudah sehingga ini nanti jadi ini 0 1 0 0 1 1 dan seterusnya nah sekarang kalau R inverse-nya R1 inverse-nya bagaimana yang ditransposekan sudah ditransposekan membuat sebuah matrix transpose itu saya kira anda sudah tahu caranya jadi kalau apa itu namanya ini contoh ini ini 123 katakanlah gitu ya 123 jadi berkemudah 110 ya kalau 110 ya ini ya tetap 111 eh maaf kok disini ini yang kita ambil dari satu ini oke 123 123 yang kita lihat ini ya tadi salah ini ini kan komplement ya kita lihat sini oke 11 berarti kebalikannya ya 11 ya sama aja oke sekarang 12 itu nilainya 0 berarti 21 itu nilainya 0 ini kan 123 123 123 210 ini kan oh 13 1 berarti nanti 31 itu juga 1 gitu ya jadi jadi di balai gitu kan saya kira ini anda sudah tahu ya ini bukan satu hal yang sulit oke contoh lagi satu lagi ini 211 berarti nanti di transmusnya itu 12 juga nilainya 1 121 nah ciri yang mudah itu adalah diagonalnya tetap tetap sama tetap sama tetap sama kalau nanti buat matrik matrik transpose nah nanti disini dibalik disini 0 disini 1 ini jadi 1 ini 0 gitu ya nah terus ini 1 ini 0 anda tiga lihat yang 13 dan 31 gitu loh maksudnya tadi kan anda lihat 21 dan 12 yang ini ya nanti dibalik posisinya tadi disini 1 0 terus ini sama ini 1 ini 0 dan disini 0 disini 1 gitu ya ini kalau disini yang bawah 1 atas yang 0 nanti dibalik 0 1 sebenarnya kan ini 32 ya dengan 23 kan gitu kan yang kita lihat itu yang kalau inverse itu yang apa namanya perkebalikan gitu ya 1 2 berarti concern kita nanti ke 2 1 setelah gitu oke saya kira itu mudah kemudian untuk union atau gabung ingat tadi kalau union berarti kita kenakan operasi OR pada kedua matrix jadi nanti ini R1 ini R2 dikenakan OR 1 OR 1 ya 1 ya ingat OR itu akan true akan true jika minimal salah satunya itu true selain itu false ya jadi kalau ini 1 ini 1 ya 1 juga kan true sama true 0 0 dengan 0 false dan false dan selesai saya kira itu mudah ya contoh yang disini ini 1 ini 0 gimana kan minimal salah satunya true akan true kan jadi ini 1 0 aslinya 1 aslinya 1 oke kemudian dan selesai kemudian untuk N Anda tahu kalau N maaf ini call on ini kalau irisan R1 irisan R2 jadi nanti dikenakan operasi N kalau operasi N itu berarti 2 2 nya true itu baru nanti akan true selanjutnya false ya berarti ini 1 1 1 haslinya 1 ini 0 ini 0 haslinya 0 1 1 1 contoh lagi ini 1 disini 0 karena dia hanya akan true kalau dua-duanya true berarti nanti hasilnya false contoh lagi ini 0 ini 1 berarti hasilnya nanti 0 false 0 1 hasilnya juga 0 nah seperti itu dan seterusnya ya ya udah oke lanjut untuk relasi binar dan sifat khususnya kita akan lihat nanti relasi refleksif ini sifat-sifatnya ya refleksif simetris antisimetris asimetris kemudian transitif sekarang kita lihat yang refleksif dan irrefleksif ini sifatnya jadi ini untuk relasi binar ya kita definisikan R pada sebuah himpunan A ya biasanya relasi-relasi itu kalau dia terdefinisi pada satu himpunan bukan relasi pada dua himpunan relasi pada satu himpunan karena ada relasi dari A ke B ini relasi dari A ke A jadi atau relasi pada A ini ya nah maka R itu dikatain refleksif jika untuk setiap A elemen A berlaku A, A elemen R artinya gini saya coba gini ya tuliskan disini oh disini bersembunyi disini saya akan cari oke ya refleksif itu atau gini dulu misal R didefinisikan pada himpunan A ya maka ini sifat relasi ini relasi binar ya satu refleksif untuk semua A elemen dari R eh maaf elemen dari R elemen dari A ya elemen dari himpunan A itu apa tadi A koma A itu elemen dari R ini belum anda ingat ya maka A koma A A koma A itu adalah elemen dari R jadi untuk setiap A elemen A maka A koma A itu adalah elemen dari R oke nanti ada contohnya kita lihat dulu definisinya ya kemudian direfleksif untuk setiap A elemen A berlaku A koma A tidak sama dengan R oke coba anda renungkan jika untuk setiap A elemen dari himpunan A besar maka A koma A itu bukan elemen dari R oke nah ini bisa dituliskan tadi ya R nya satu ya adanya ini saya kan ya adanya 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 kalau kepecat wakamnya itu agak sedikit kacau sebentar adanya 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 ini refleksif refleksif jadi untuk semua A elemen A itu A koma A jadi A itu tidak berrelasi dengan A itu ya itu refleksif ya saya persingkat penulisannya seperti itu oke nah ini pertanyaan apakah irrefleksif itu berarti tidak refleksif jangan sampai salah jangan sampai salah dengan ini ini tidak ada hubungan lainnya seperti itu bahwa irrefleksif itu berarti tidak refleksif bukan seperti itu ya sekarang akan kita lihat ini coba saya buat hal yang mudah supaya Anda menyatir sebentar tapi saya kira ini ya kita lihat dulu di sini ya kita lihat dulu di sini kita lihat contoh ini dan kita ingat sifat dari ini bahwa ini untuk semua atau untuk setiap elemen dari kumpulan A itu A, A itu ada di dalam relasinya ya harus ada A, A oke ingat ya coba Anda itu dulu Anda lihat baik-baik itu sepadar itu oke sekarang udah kalau kita lihat kita lihat contoh ini A nya 1, 2, 3, 4 R1, R2, R3 adalah relasi pada A oke sekarang kita lihat relasi 1 R1 1, 1, 1, 3 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 4 ini apakah refleksif oke Anda lihat lagi bahwa refleksif itu adalah untuk setiap A elemen artinya setiap elemen dari A itu ada A, A berarti gimana kalau 1, 2, 3, 4 berarti harus ada 1, 1 2, 2 3, 3 dan 4, 4 jadi harus ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 oke disini 1, 1 ada 2, 2 ada 3, 3 ada 4, 4 ada 1 saja yang enggak ada nanti kalau dari 1, 2, 3, 4 katakanlah 3, 3 enggak ada itu sudah jadi enggak refleksif ini irrefleksif irrefleksif adalah untuk semua elemen dari A itu tidak ada A, A untuk semua ada satu saja ada satu saja A, A itu sudah gugur nah jelas ini tidak refleksif kenapa ya karena ada satu-satu ya minimal ada salah satu dari 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 mata sudah gugur menjadi tidak refleksif oke paham atau saya maaf berarti tidak irrefleksif maksudnya ini kalau ini ini dia refleksif karena ada 1, 1, 2, 2, 3, 3 dan 4 dan dia tidak irrefleksif karena itu tadi sifatnya kan gini dia tidak boleh ada A, A ada satu saja elemen dari A itu yang memenuhi A, A itu menjadi irrefleksif nya sudah gugur kalau saya tuliskan ya contoh biar anda enggak bingung ini hanya simpel dengan kadang-kadang anda sudah mikir jadi bulet ini contohkan yang lebih simpel ya tapi ini bisa menjadi pegangan misal A 1, 2, 3, ya dibuat simpel aja ya ini contoh ya berarti refleksif harus ada 1, 1 dan 2, 2 dan ini 2, 2 ya 2, 2 dan 3, 3 ini kalau contoh hanya 1, 2, 3 ya jawabat lebih simpel jadi harus ada ini semua 1, 1 dan ini 2, 2 dan 3, 3 atau kalau modenya ya sudah jadi ada mau anda notasikan gini atau n tulisannya juga silakan artinya harus ada semua sedangkan irrefleksif ya tidak tidak boleh ada minimal salah satu dari ini dari 1, 1 1, 2 eh kok 1, 2 2, 2 alamun 3, 3 jadi tidak boleh ada minimal salah satu contohnya satu satu ada itu tidak gugur dua dua ada di sini di dalam relasi itu dalam R dalam R juga dalam R jadi tidak boleh ada minimal ini saya kira untuk memudahkan anda memahami sifat ini biar tidak bingung tidak ada hubungan antara refleksif dengan oh kalau refleksif itu berarti tidak irrefleksif itu berarti artinya tidak refleksif bahaya tidak seperti itu tidak ada hubungannya ini saya kira untuk memudahkan anda dalam memahami jadi kalau refleksif itu harus semua ada sementara kalau irrefleksif itu tidak boleh minimal salah satu dari ini jadi tidak irrefleksif oke udah ya direnongkan jadi salah satu ini ada satu satu dua dua tiga tiga ini berarti sudah tidak refleksif nah oke kalau sudah paham sekarang kita kembali di sini jadi kalau satu dua tiga empat berarti kalau refleksif itu harus ada satu satu dua tiga tiga empat empat oke berarti refleksif kemudian irrefleksif itu jika itu tidak boleh minimal salah satu dari satu dua tiga tiga empat empat itu ada ini semua ada apalagi jelas ini tidak bersifat irrefleksif kemudian yang kedua R2 apakah refleksif harus ada satu satu dua dua tiga tiga dan empat semua harus ada berarti ini tidak refleksif kenapa ya karena salah dari itu harus ada satu satu dua tiga tiga empat empat salah satu enggak ada itu sudah gugur ini salah satu contohnya satu satu enggak ada ya kalaupun satu satu ada kalau dua enggak ada ya gugur pokoknya harus semuanya ada itu baru refleksif terus kemudian apakah irrefleksif oke sekarang apa itu namanya tadi irrefleksif itu tidak boleh ada minimal salah satu jadi tidak boleh ada ini kalau kalau misal ada salah satu satu aja itu satu satu atau dua dua atau tiga tiga itu sudah apa namanya irrefleksif jadi dalam hal ini enggak boleh ada satu dua tiga tiga empat empat itu intinya gitu ya salah satu aja ada itu enggak boleh itu satu satu aja ada itu enggak boleh jadi itu irrefleksif jadi ini satu satu enggak ada dua dua enggak ada tiga tiga enggak ada empat empat enggak ada oke ya ini saya saya gawin biar anda sambil mikir gitu ya kalau anda tonton video ini ya ini hal yang simple tapi kadang membuat bingung gitu ya karena masalah logika kalau kita belajar logika itu logika terutama yang matematis gitu ya sudah dirumuskan itu kadang-kadang sedikit membuat bingung kalau anda das IQ segala adakan das logika itu itu sesuatu hal yang sebenarnya enggak enggak itu simple tapi kadang-kadang menjadi jelimet juga jadi jangan sampai anda dibuat jelimet gitu ya kalau misal ya nanti ada contoh-contoh yang lain sekarang kita lihat ke contohnya ini oke ya R3 11 12 23 24 33 41 apakah ini refleksi jadi cek aja 11 22 33 tapi 44 enggak ada oh 22 enggak ada ya itu sudah sudah kukur jadi menjadi tidak refleksi salah satu enggak ada itu sudah ini kemudian apakah ini refleksi ini satu satu sudah ada jadi gugur ini enggak boleh ada salah satu kan tadi minimal salah satu enggak boleh tadi 11 22 33 44 itu sudah 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 gugur sifat refleksif jadi tidak refleksif ini ada satu satu kalau satu satunya tidak ada gimana ini refleksif dari sini Anda bisa melihat bahwa tidak refleksif dan dia tidak refleksif jadi artinya bukan berarti bahwa tadi kalau refleksif itu artinya tidak refleksif tidak bisa berlaku maksudnya tidak berlaku dua-duanya juga bisa tidak tidak berlaku dua-duanya mungkin jadi kalau ini refleksif dan dia tidak refleksif berarti mungkin kebalikannya ini tidak refleksif tapi refleksif oke berarti itu kebalikannya tapi ini ternyata tidak kebalikan karena ternyata bisa sebuah relasi itu tidak refleksif dan juga tidak refleksif kalau misal ini saya tambah menjadi 3,3 ada di sini gimana ini apakah refleksif tetap tidak refleksif karena tidak ada satu-satu dua-dua tidak ada apakah ini refleksif tidak juga karena apa dalam refleksif itu tidak boleh ada minimal salah satu yang satu-satu dua-dua tiga-tiga atau empat-empat kalau keimpinannya satu-satu dua-tiga empat jadi menjadi tidak refleksif juga sekarang masih refleksif dan refleksif sekarang ini adalah impunan yang tidak berhingga kalau tadi impunan berhingga sekarang impunan tidak berhingga contoh impunan bilangan bulat ini impunan tidak berhingga maksudnya hasilnya gini tentukan apakah relasi berikut bersempat refleksif refleksif atau tidak keduanya oke A berrelasi dengan B jika hanya jika A kurang dari sama dengan B ya ya gini tadi kan anda tahu ini satu saya ini tuliskan disini C A berrelasi B contoh apa tadi R berapa R satu A A B elemen R satu apa tadi jika hanya jika A jika hanya jika A lebih besar lebih kecil kurang dari sama dengan B apakah dia refleksif ya oke sekarang kita cek kalau untuk impunan apa itu namanya tidak berintai ya oke kita lihat refleksif sifat disini refleksif jika untuk semua elemen A yang sebelah kiri itu A elemen R nah sekarang kita lihat bahwa disini akan berlaku untuk semua A elemen apa tadi impunan bilangan impunan bilangan bulat Z ya impunan bilangan bulat itu Z berlaku A kurang dari sama dengan A anda kalau ngecek A,A itu berarti nanti dimasukkan disini ke relasinya A kurang dari sama dengan A ya kan berlaku artinya untuk semua A elemen dari Z berlaku A,A itu elemen dari A ini kan berlaku 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 artinya untuk A elemen dari impunan bilangan bulat itu A,A adalah elemen dari R karena berlaku ini karena berlaku A kurang dari sama dengan A ini berarti artinya A,A ini elemen dari R sehingga apa refleksif apakah irreflexif oke apakah irreflexif sekarang lihat irreflexif ini jadi untuk semua elemen A itu tidak berlaku A elemen R ini kan jelas berlaku jadi ini kan ada elemen A ini mal ada itu kan berarti sudah ada dimana berlaku bahkan tidak cuma ada itu berlaku A kurang dari sama dengan A negasinya dari sini kan berarti ada minimal itu ada A yang berlaku seperti ini A,A elemen R itu kan berarti sudah gugur kan sudah sudah paham ini dimana berlaku A kurang dari sama dengan A atau ini artinya adalah A biar kita biar Anda paham lagi mikir biar Anda tidak bingung dimana berlaku A kurang dari sama dengan A contoh contoh ini juga bisa Anda kasih contoh ya contoh 1 kurang dari sama dengan 1 min 2 kurang dari sama dengan min 2 nah kalau disini yang irrefleksif itu A,A itu bukan elemen dari R nah minimal ada yang A,A berlaku seperti ini ini sudah gugur jadi berarti ada A elemen dari menan bulat ini berlaku A kurang dari sama dengan A contoh 4 kurang dari sama dengan 4 ini gampang sebenarnya irrefleksif tadi ini tidak boleh ada minimal salah satu begitu ada salah satu diantaranya itu berarti sudah maaf ini kok irrefleksif tidak irrefleksif tidak irrefleksif jadi ini sudah gugur syarat dari irrefleksif jadi ini tidak I ini lag shift lag shift oke gitu ya ya kalau anda lihat disini ya anda bisa baca disini ini kan ya ini contohnya 0 kurang dari sama dengan 0 kemudian sekarang A sama dengan B plus 1 R 2 tidak ya ini anda bisa disini kalau misal anda membuktikan ini dengan ya seperti ini saya tulis bisa misal ini contoh 1 ya contoh 2 apa itu tadi A A B A B elemen dari R 3 A sama dengan B plus 1 A sama dengan B plus 1 kalau kalau anda mau lihat yang refleksif lihat disini refleksif ini saya membawa untuk semua A elemen dari kumpulan bulat berlaku enggak kalau A itu berarti A A mengeceknya gimana berarti A masukkan disini A plus 1 tidak berlaku kan contoh 2 sama dengan 2 plus 1 tidak berlaku kan sehingga itu tidak refleksif apakah irrefleksif ya irrefleksif gimana itu enggak boleh A koma ada nah itu ya irrefleksif karena kan enggak mungkin berlaku tidak berlaku ya artinya artinya ini kan A itu bukan elemen dari R ini R berapa ya tadi R1 R2 ini saya tadi lupa ini tadi R1 ya ini R1 tadi R1 berarti 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 R2 artinya A,A itu di halaman R2 jadi tidak mungkin ada A,A sehingga ini irrefleksif seperti itu ya lalu saya coba savekan ya save as save as password save as saya pakai dbg saja ya catatan tangan tapi disimpan di matis oh kasih nama apa ini nah ini bingung kasih nama ini R R R R R oke sekarang ya silahkan untuk yang lain saya kira bisa untuk latihan ya R3 dibagi melupakan bilangan bulat Anda bisa ada di sini bahwa R3 tidak refleksif ya karena kalau refleksif itu semua harus berlaku penimpunan bilangan ternyata ada yang enggak berlaku oke oke 1 dibagi 1 ini bilangan bulat artinya habis membagikan berapa bilangan bulat itu kan oke kalau refleks itu anda ngeceknya nanti A, A A itu berarti A habis dibagi A atau A dibagi A itu merupakan bilangan bulat gampang anjang atau A habis membagi A itu berlaku kan berlaku pada umumnya tapi ada enggak berlaku 0 0 dibagi 0 itu bukan bilangan bulat kan jadi tidak terdefinisi sehingga ini tidak refleksif tetapi kalau misal saya definisikan ini di bukan himpunan bilangan bulat bukan saya definisikan di himpunan bulat tapi saya definisikan misal di bilangan 123 artinya bilangan bulat positif karena 0 bukan positif berarti ini berlaku kan A habis dibagi A yang refleksifkan anda cek A A itu berarti A dibagi A merupakan bilangan bulat itu karena ini berlaku kalau untuk yang karena ini tidak ada nol berarti ini refleksif kalau didefinisikan di sini tapi karena ini didefinisikan di bilangan bulat karena ada yang tidak berlaku maka tidak refleksif apakah irrefleksif sekarang tidak irrefleksif karena berlaku kan kalau irrefleksif kan tidak boleh ada di 12 12 23 23 sementara ada yang habis membagi berarti tidak bisa 1 habis membagi 1 2 habis membagi 2 sehingga tidak irrefleksif oke yang lain silahkan bisa anda coba sendiri ya karena kalau saya sampaikan nanti waktunya sangat lama videonya juga menjadi panjang oke sekarang simetris antisimetris dan simetris simetris antisimetris dan simetris oke ada sifat lain sekarang yang simetris itu untuk A,B elemen dari A memenuhi jadi gini ya untuk semua elemen A untuk semua A,B elemen dari A nanti saya tuliskan yang lebih mudah jika A,B maka B,A bisa tuliskan lebih mudah lebih mudah aja ya ini satu sampai lebih mudah misal R didefinisikan ini R ya ada kimpunan A nah dia disebut simetris 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 jika untuk jika hanya jika ya untuk semua B elemen dari A ya jadi gimana jika A,B artinya nanti saya tuliskan yang lebih saya kira lebih enak gini ya jika kita sampai kurung ya gak apa-apa jika jika B maka jika B elemen R maka B A itu elemen dari R ini aja gampang kan untuk semua B elemen A jika A B elemen R maka B elemen R mana tulisan ini juga boleh biar lebih mudah tapi saya tuliskan tambah elemen R elemen R maka B A itu elemen R B terus apa lagi asimetris jika R B dan B R A maka haruslah A sama dengan B untuk semua B elemen dari A jika B elemen R A elemen R menulisnya gini elemen R atau saya tuliskan B lebih gak usah pakai jika masam pakai panah A B elemen R dan B A kayaknya pakai gini aja dan B elemen R maka A sama dengan B ini ini jika makanya jika B elemen R dan B elemen R maka A sama dengan B ini ini kok belum satu ini ini adalah antisimetris antisimetris kemudian satu lagi asimetris apabila setiap B elemen A memenuhi B B A Jika R B maka B tidak elemen dari A jadi kalau asimetris asimetris ini untuk semua B elemen dari A jika A B elemen dari R Maka A B A B B A B B A A kalau ada AB maka di situ enggak boleh ada BA kembangannya gitu ya begini yang simetris itu jika B elemen R maka BA juga ada di dalam air ya kalau ada simetris jika api ada dan B ada maka itu harus sama dengan B gampangnya gitu ya Nah simetris itu jika api ada maka B itu enggak boleh ada oke ya itu paling simpel sebagai prinsipnya pertanyaannya adalah apakah anti simetris itu artinya tidak simetris apakah simetris itu berarti tidak simetris nah ini tidak ada hubungan seperti itu ini mahasiswa biasanya salah yang disitu yang perlu dengar tidak ada hubungan seperti itu kita lihat sini ya atau mau anda renungkan dulu boleh disini kenapa tidak ada hubungan seperti itu oke oke ya coba sekarang gini R1 satu hanya 1234 ya tadi R1234 di definisinya seperti ini 11 1221 dan sebesar seperti ini ya Nah sekarang dicek apakah ini simetris kalau simetris tadi gimana disini jika ada api maka BA itu harus ada ya gampangnya gitu ya jika ada satu-satu nih katakanlah kalau ini A ini B berarti harus ada BA kan jika ada 11 berarti harus ada PA berarti harus ada satu-satu Oke jika ada 12 ini api berarti harus ada kembali kalian itu jika ada dua-satu ini A ini B jika 22 berarti harus ada B berarti ada 22 berlaku jika ada 2,4, ada 42, ada 2,4, ada 2,4, bilangan yang sama dibulak-balik sama saja. Artinya ini pasti simetris. Apakah ini antisimetris? Artinya sekarang gini. Antisimetris tadi artinya kalau ada AB dan BA, maka A harus sama dengan B. Oke, kalau ini A, ini B, ada AB dan BA. A sama dengan B, oh ini berlaku. Tetapi anda lihat di sini, ini AB dan ini BA, tetapi A kan sama dengan B kan? Gugur. Berarti menjadi tidak antisimetris. jika ada salah satu saja yang melanggar itu. Karena tadi untuk semua AB elemen A, bahwa jika ada AB dan ada BA, maka harusnya A sama dengan B. ini kan sudah gugur. Ini juga membuat gugur. Oke, apakah dia asimetris? Asimetris tadi apa? Jika ada AB, tidak boleh ada BA. Jika ada AB, tidak boleh ada BA. ini tidak asimetris. karena ada 1, 2, ada 2, 1, ada 1, 1. Ya, BA nya juga 1, 1. Ini tidak asimetris. Tidak asimetris. Oke ya. Sekarang ini, apakah ini simetris? Jika ada AB, maka harus ada BA. Jika ada AB, maka harus ada BA. Gampangnya gitu ya. Jika maka. Jika maka itu sifatnya gimana? Bagaimana sih? Dia hanya akan false. Jika di sini betul, di sini salah. Di sini true, di sini false. Baru dia akan nilainya false. Selain itu, dia nilainya akan true. Itu kan? Anda lihat lagi nanti ya. Anda lihat lagi di pelajaran logika di sekolah menengah ataupun waktu Anda belajar tentang logmat. Jika maka itu dia hanya akan false. Jika di sini true dan di sini false. Selain itu, berarti dia nilainya true. Ya, contoh. Ini apakah simetris? AB, BA. Oke. Di sini ada 2, 3. Maka harus ada 3, 2. Tidak ada kan? Nah, di sini true. AB ada, tapi BA-nya tidak ada. Jadi di sini false. Tapi hasilnya false. Satu saja yang sudah false, ya sudah. Secara simetrisnya itu kugur. Jadi bukan simetris. Nah, kemudian apakah dia tidak simetris? Kemudian apakah dia anti simetris? Jika ada AB dan ada BA, maka harusnya A sama dengan B. Ada AB, ada BA, A sama dengan B. Oke, betul. Ada AB, tapi tidak ada BA. Gimana? Ini tidak melanggar. Kenapa? Karena hubungan jika-maka tadi. Kan di sini jika AB dan BA, gambarnya gini ya, maka A sama dengan B kan? Jika ada AB, AB-nya itu true, BA-nya false. Ini true and false. Ini N ya. Berarti hasilnya sudah false. Kalau di sini false, apapun yang ada di sini mau true atau false, betul kan? Kenapa? Karena jika maka itu hanya akan berlaku false. Jika di sini true, di sini false, berarti di sini false. Kalau di sini sudah false, apapun di sini pasti true kan? Jadi jika ada 23, tidak ada 32-nya. Ini bukan mengugurkan sifat antisimetris. Tapi sekarang kemudian di sini. 24, 42. Ini AB, BA. Ini menjadi true sekarang. Ini true. Tetapi syarat A sama dengan B-nya di sini, ini false. Ini menjadi false. Jadi ada satu aja yang mengugurkan, yang ada di sini. Itu syarat antisimetrisnya sudah gugur. Jadi tidak antisimetris. Kemudian, apakah asimetris? Kalau asimetris tadi, jika ada AB, maka tidak ada. Ini harusnya tidak ada. Ini gampangnya cuma saya ingatkan saja. Definisinya tadi yang ini. Asimetris. Asimetris. Jika ada AB, maka tidak boleh ada BA. Nah, di sini sudah gugur. Ada 24, ada 42. Jadi tidak asimetris. Kemudian, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Apakah ini simetris? Antisimetris. Jika ada AB, maka harus ada BA. Ini A, ini B, ini BA. Oke, bisa kan? Satu-satu, BA-nya juga satu-satu. Satu-satu ada. Ini A, ini B, ini A, ini B. Ya, bisa. Jadi dia simetris. Apakah antisimetris? Antisimetris. Jika ada AB dan ada BA, ada satu-satu dan ada satu-satu, maka A sama dan B berlaku. Kan? Dua-dua juga berlaku, tiga-tiga juga berlaku. Berarti dia antisimetris. Apakah A simetris? Asimetris apa? Jika ada AB, maka tidak boleh ada BA. Jika ada AB, ini ada BA, karena ada satu-satu. Jadi tidak asimetris. Ya, jadi ya simetris, antisimetris, tetapi tidak asimetris. Oke, lanjut lagi yang... Maaf, tadi mana tadi? Nah, yang ini. Satu-dua sama tiga-empat. Apakah dia simetris? Jika ada AB, maka harus ada BA. Tidak simetris, karena dua-satu tidak ada. Kemudian, apakah antisimetris? Antisimetris tadi apa? Jika ada AB dan BA, maka A sama dengan B. Ada AB? Oke, ada. True. Tidak ada. Tidak ada. False. True and false, ini hasilnya false. Jika maka kalau di sini sudah false, maka apapun juga ini hasilnya true. Berarti apakah ini menggugurkan syarat antisimetris? Antisimetris 1,2 ini. Kan cuma ada 1,2. Enggak, enggak menggugurkan. Jadi ini tidak menggugurkan antisimetris. Kemudian, 3,4. 4,3 kan enggak ada. False. Ini bunginya N, jadi ini false. Jika maka kalau di sini sudah false, apapun yang ada di sini, itu pasti akan true. Apakah 3,4 saja tanpa dampak 3 itu menggugurkan antisimetris? Tidak. Sehingga ini antisimetris. Tidak simetris, tapi antisimetris. Kemudian, apakah 1,2,3,4 itu asimetris? Asimetris tadi apa? Kalau ada AB, enggak boleh ada BA. 1,2, enggak ada BA kan? Enggak ada 2,1, ada 3,4, enggak boleh ada 5,3. Sehingga dia asimetris. Jadi R4 itu tidak simetris, tapi antisimetris, dan asimetris. Jadi kalau Anda lihat dari contoh-contoh ini enggak ada hubungannya bahwa asimetris itu artinya tidak simetris, antisimetris, itu tidak simetris. Nah, itu enggak ada hubungannya ya. Karena itu siapannya yaitu independen. Ini itu himpunan yang tidak berhingga. Saya contohkan beberapa saja. Nanti Anda baca sendiri di sini. Biar enggak kelaman videonya. AR1B jika hanya jika A kuadrat sama dengan B kuadrat. Ini saya jelaskan beberapa saja. Oke, kalau simetris, tadi jika ada AB, maka BA itu berlaku. Oke, kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat. Berlaku, kan? Jika AB, maka berlaku juga B kuadrat sama dengan A kuadrat. Komputatif, kan? Sehingga ini simetris. Apakah antisimetris? Kalau antisimetris itu berarti jika ada AB dan BA, kebetulan ada, maka A harus sama dengan B. Ini adalah himpunan bilangan mulai. Tapi kenyataannya min 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat, kan? Artinya kan ini min 2,2. Dan ini berlaku juga, kan? 2 sama dengan min 2 kuadrat. Artinya ini 2, min 2. Berlaku, kan? A, B, B, A. Tetapi ini A tidak sama dengan B, kan? 2 tidak sama dengan min 2. Jadi antisimetrisnya gugur. Kemudian apakah A simetris? Artinya jika ada AB, tidak boleh ada DPA. Ya, nyatanya bisa. Ini jelas tidak asimetris. Karena ini kan berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat, B kuadrat sama dengan A kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat. Jadi ini simetris. Apa itu namanya? Tidak antisimetris karena belum tentu sama. Dan dia tidak asimetris. Oke. Saya contohkan satu lagi aja ya. A kurang dari sama dengan B. Nanti di yang bawah silahkan anda baca sendiri. A kurang dari sama dengan B. Apakah dia asimetris? Artinya gini. Jika AB, maka BA. Ini B, maka BA. Berlaku, kan? Jika AB, maka BA. A sama dengan B. Terus kemudian, apakah antisimetris? Kalau antisimetris tadi gimana? Jika ada AB dan BA, maka harusnya A sama dengan B. Cuman gini. Jika ada AB dan BA, maka harusnya A sama dengan B. Ini pasti sama ya. Kalau A kurang dari sama dengan B dan berlaku B sama dengan A, ini pasti A sama B-nya akan sama. Jelas-jelas ya. Pasti ini sama. Karena ini berarti antisimetris. Ini tidak. Kemudian ini apakah asimetris? Artinya asimetris itu jika ada AB, maka tidak boleh ada BA. Kenyataannya ini kan, ya tadi kalau A kurang dari sama dengan B, berlaku B kurang dari sama dengan A. Ini kan sebenarnya berlaku mau, ya ini terutama untuk bilangan yang sama. Apakah ini berlaku untuk semua A dan B? Maksudnya gitu ya. Karena tadi kalau simetris itu harus berlaku untuk semua A dan B. elemen dari himpunan bilangan bulat. Ternyata ini tidak berlaku semua. B kurang dari sama dengan A. Apakah jika A kurang dari sama dengan B? Itu berlaku B kurang dari sama dengan A. Ini. Tapi ini kan tidak berlaku sebaliknya. Tetapi kalau AB-nya itu bilangan yang sama. 2 kurang dari sama dengan 2. Kemudian juga berlaku sebaliknya. Di balik BA-nya berarti 2 kurang dari sama dengan 2. Ini berlaku. Oke. Jadi dia tidak simetris. Kenapa? Karena simetris tadi syaratnya adalah untuk semua. Untuk semua elemen. Tadi himpunan bilangan bulat ya. Berarti AB itu BA itu juga ada. Tapi berlaku untuk semua. Tapi kan nyatanya nggak berlaku semua ya. Karena itu hanya berlaku untuk yang nilai A dan B-nya itu nilainya sama. Artinya dia nanti dia tidak simetris. Tapi dia antisimetris. Karena dia hanya berlaku ini. Itu hanya penilai yang AB-nya sama. Jadi dia antisimetris. Tapi apakah dia asimetris? Kalau asimetris itu, jika ada AB, nggak boleh ada BA. Nyatanya itu bisa berlaku. Karena ini bisa berlaku begini. Ada beberapa nilai yang berlaku yang terutama kalau A sama dengan B. Ini masih berlaku. Ini masih berlaku. Sehingga ini tidak asimetris. Sekali lagi kalau yang ini. Sekarang yang coba contoh yang ini. Ini tidak asimetris. Sekarang jika yang ini. Kurang dari A kurang dari B. Apakah dia simetris? A kurang dari A. A kurang dari B. Apakah berlaku B kurang dari A? A kurang dari B. Ini tidak asimetris. Ini di mana ini? Tidak asimetris. Jadi nggak mungkin. Ini tidak asimetris. Kemudian, apakah dia antisimetris? Asimetris itu jika ada AB dan BA, maka A sama dengan B. A kurang dari B. Ya ada. Tapi BA kan nggak mungkin ada. Jadi ini true. Pasti ada. A kurang dari B dalam buunan bilan bulat. Tapi B, A itu kan nggak mungkin ada. Pasti ini false. T and false. Ini hasilnya selalu false. Apapun di sini false. Di sini false. Nanti apapun yang ada di sini ya. Di sini sudah false. Nanti hasilnya akan true. Jadi tidak menggugurkan masalah. Ada A, B ini. Jadi gimana? Dia antisimetris. Bahaya gitu ya. Karena tidak ada yang memilih dua sekaligus. A kurang dari B, B kurang dari A gitu ya. Nanti hubungannya yang ini. Apakah dia asimetris? A kurang dari B, apakah nggak mungkin B kurang dari A? Ya iya. Jadi dia asimetris. Oke. Yang lain silahkan Anda bisa tebak. Ini ada teorema. Setiap relasi yang bersifat asimetris. Pasti juga irrefleksif. Nah oke. Itu bisa Anda coba. Nah sekarang relasi transitif. Satu lagi. Relasi transitif. Relasi transitif itu. Oh transitif ya. Bentarnya. Selalu hilang. Transitif ya. Pulis aja terus ya. Yuk bisa inni transitif . Pulis aja susah. Transistif. Nah gitu ya. Kenan transitif jika kita punya relasi R, ada impunan A, relasi digatakan transitif bila ada BC, sekarang ada tiga elemen jika memenuhi ini jika ARB dan BRC maka ARC mungkin lebih mudah saya tuliskan begini jika untuk semua BC elemen dari A misalnya jika B elemen R dan jika AB dan ini elemen R bergampang AB dan BC elemen dari R maka AC itu elemen dari R ini aja untuk mengudahkan Anda ingat-ingat jika AB dan BC elemen R artinya itu berrelasi A berrelasi dengan B B berrelasi dengan C maka AC juga pasti berrelasi dengan C maaf berarti A itu pasti berrelasi dengan C sekarang kita lihat contoh 1, 2, 3, 4 2, 1 jadi kan prinsipnya jika AB BC maka AC itu aja buat ingat-ingat midan 21 yang depannya 1 ada nggak? ada ya? ada ya? nggak ada 3, 1 ya ini yang depannya 1 nggak ada jadi 21 ini nggak menggugurkan ya walaupun nggak ada yang nyambung ya kan AB, BC 21, 1 sekian 3, 1, 1 sekian itu nggak ada berarti ini nggak menggugurkan ya karena apa? di sini true tapi ininya false kalau apapun di sini sudah false ya di sini apapun ya kalau ini kan menjadi false ya apapun yang di sini kan pasti akan true jadi ini 21 sama 31 nggak menggugurkan nah sekarang ini ada 32 ada 21 nah kalau ada seperti ini berarti harus ada 32, 21 berarti harus ada karena 32 dan 21 maka harus ada berapa? 31 nah ini ada 31 ya oke oke kemudian 32 ya itu ada 41 ada ya 41 berarti nggak menggugurkan ini ada 42 ada 21 ada 42 dan 21 maka harus ada ini bisa ditulis ya? nggak bisa ya? oke ini biar bisa anda biar nanti pada sambat pada nonton video-nya berarti ini ya saya ini ya nah disini ada 32 tadi ya saya ulang ya dan 21 maka disini ada 31 nah ini saya oke terus ada terus ada 42 dan 21 maka disini ada 41 oke berarti transitif tidak ya oke lah ini ada satu yang menggugurkan jadi gugur ya transitifnya ya ada 43 31 43 dan 31 ini harus ada 41 ya 41 ada kemudian 43 32 ini bisa ditulis semua ya 43 32 maka harus ada 42 42 ada ya oke lah jadi itu transitif ya karena ada disini disini sudah diulis ya 43 32 sehingga ini berarti namanya transitif kemudian jadi disini enggak ada yang menggugurkan ya enggak ada yang menggugurkan walaupun disini 21 ini enggak ada pak satu berapa enggak ada nah justru itu enggak masalah enggak menggugurkan ini 31 enggak ada yang apa satu berapa enggak masalah oke sekarang 1 1 2 3 oke 1 1 1 1 ini AP ya terus BC nya 1 berapa oh ada satu-satu ini BC berarti ada AC oh ada 1,1 ini enggak menggugurkan ya 23 3 berapa enggak ada enggak menggugurkan seperti itu 24 ada 42 tapi 22 enggak ada nah ini 24 dan 42 tapi apa itu namanya 22 itu bukan elemen dari R jadi gugur jadi gugur tidak transitif R2 ya ini ya terus R3 1,1 ini enggak menggugurkan kalau 1,1 22 yang kembar-kembar enggak menggugurkan nah ini transitif karena 1,1 HP di ini BC nanti AC nya sama saja kan 1,1 juga 22 nanti sama oke sekarang gini 1,2 tapi enggak ada 2 berapa gimana ingat ya AB dan BC maka ada A,C ada AB true 2,1,2 tapi BC nya enggak ada karena enggak ada yang 2 sekian-sekian kan berarti ini false ini hasilnya kan false apapun yang disini sudah false maaf kalau disini kalau disini false apapun yang ada disini pasti hasilnya akan true jadi ini enggak menggugurkan syaratan transitif ada 3,4 tapi 4 sekian enggak ada false kan kan true and false hasilnya false apapun disini kalau disini sudah false masih akan true jadi enggak menggugurkan jadi R4 transitif 4,4 4,4 pasti transitif ya oke seperti itu ya oke nah pembutuhan relasi transitif ini contoh lagi untuk bilangan yang tidak berhingga misal ada bilangan bulat A dan B A tidak sama dengan 0 bilangan A dikatakan habis membagi B atau B habis membagi A bila terdapat atau A atau B habis dibagi A sama saja A dikatakan habis membagi B atau B habis membagi A bila terdapat bilangan K yang memenuhi K A sama dengan B jadi ini ada bilangan K tertentu dikalikan A itu sama dengan B contoh 2 habis membagi 6 ini karena terdapat K sama dengan 3 sehingga 3 kali 2 sama dengan 6 ini K nya 3 min 2 habis membagi 6 karena terdapat K K nya min 3 dimana min 3 kali min 2 itu sama dengan 6 min 7 habis membagi 0 nah ini kelihatannya aneh tapi bisa karena memang 0 dibagi 7 bisa ya karena terdapat K sama dengan 0 sehingga 0 kali min 7 sama dengan 0 11 habis membagi 11 karena terdapat K sama dengan 1 nah ini ya 1 dengan 11 6 tidak habis tidak habis sebagai 3 karena tidak terdapat K elemen bilangan bulat yang memiliki K kali 6 sama dengan 3 kecuali bilangan pecahan ya tapi kan ini kita tidak membuat bilangan pecahan oke oke sekarang ini saya lanjutkan sedikit lagi nah sekarang kita buktikan transitivity dari relasi habis membagi artinya gini jika A habis membagi B jika A habis membagi B dan B habis membagi C maka A habis membagi C juga nah kita buktikan jika A habis membagi B berarti K A sama dengan B betul kan jika B habis membagi C katakanlah ada L maka L kali B sama dengan C ya ini ya faktor-faktornya ini kan ini artinya A itu habis membagi B ini B habis membagi C karena disini B habis membagi C karena ada L yang dikalikan B sama dengan C A habis membagi B karena ada K kalikan A ini sama dengan B dari dua persamaan di atas kita memiliki misal LB itu kita anotasi apa bukan maksudnya ini L kali B kan sama dengan C ya nah B sendiri B sendiri ini kan L kali B ini L kali B sama dengan C B nya sendiri itu kan sama dengan Ka nah kita bisa tuliskan LK kali A sama dengan C ini kan sebuah konstanta juga ya sehingga bisa dikatakan A itu habis membagi C karena LK itu kan konstanta elemen dari mimpunan belak-belak jadi A habis membagi C ya jadi relasi habis membagi itu juga transitif oke ini bisa Anda salah contohan salah satu C ya misal S kuadrat kurang dari sama maksudnya saya jelaskan salah satu ya contohnya ada di sini semua jika relasinya seperti ini ya kita punya spadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat nah apakah ini berlaku transitif oke disini misal RB atau A,B nya artinya A kuadrat itu kurang dari sama dengan B kuadrat dan B kuadrat itu kurang dari sama dengan C kuadrat ini kan ini kan kalau digabungkan A kuadrat B kuadrat C kuadrat ini pasti berlaku A kuadrat C kuadrat ini berarti berlaku juga A ini ada ya maka berlaku A berrelasi dengan C ya maka ini A berrelasi ini kan A berrelasi dengan C jadi untuk A,B elemen R adalah B,C elemen R terbakti kan ini corak-corak yang saya kalau secara tertuturnya ada di sini ini corak-corak yang saya nambahin aja ya itu contoh-contoh lain bisa Anda lihat sendiri saya kira karena nanti videonya bisa panjang semua ada di sini oke saya kira itu untuk yang pertemuan kali ini saya akan nanti hari Kamis kita sebenarnya libur lagi saya juga nanti akan menyampaikan video lagi untuk lanjutannya ya oke demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati